Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan Bang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu melamaikan kolom komentar Wih lah gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya Cerita masih berkancut dengan tim fearless yang pada saat ini telah sampai di hadapan kota kuno Bersamaan dengan hal tersebut tim fearless juga pada saat ini melihat di luar gerbang kota banyak orang yang berkerumun Masing-masing orang pada saat ini memiliki aura yang sangat kuat dan kekuatan mereka benar-benar luar binasa Namun apa yang membuat ekspresi Xiaoyan pada saat ini terdiam adalah Di gerbang kota sebenarnya ada lebih dari belasan sosok yang menghalangi gerbang Semua orang bisa melihat di jubah mereka ada tulisan yang besar yang bertuliskan kata-kata roh Xiaoyan pun perlahan menginstruksikan semua orang hingga pada akhirnya mereka pada saat ini memperlambat langkah masing-masing Dengan sedikit cemberut Xiaoyan pada saat ini bertanya apakah yang pada saat ini sedang terjadi Mendengar hal tersebut rancang pada saat ini segera melangkah maju dan menatap ke arah orang-orang ini di kejauhan Rancang pada akhirnya segera berkata sepertinya titik berkumpul ini telah dikendalikan oleh seseorang Rancang mengenali jubah mereka dan mereka adalah alam link dari tiga tim teratas di dunia tengah Mendengar hal ini mata semua orang di tim fearless pada saat ini sedikit mengembun Titik berkumpul ini dapat dikatakan sebagai tempat berlindung bagi semua orang Kebanyakan orang yang datang kesini tentu saja berasal dari alam menengah Kekuatan mereka juga tidak dapat diremehkan dan jika ada sekelompok orang yang berani menghalangi jalan Tentu saja kekuatan dari tim ini benar-benar tidaklah sederhana Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini melihat mereka di kejauhan Suara yang kuat perlahan keluar dari gerbang kota Suara tersebut berkata bahwa tempat berkumpul ini telah ditempati oleh alam link mereka dari dunia menengah Jika semua orang ingin memasuki kota untuk berlindung Maka setiap tim pada saat ini harus membayar 100 juta pil orijin abadi Setelah suara tersebut terdengar pada saat ini pembicaraan yang sangat mencengangkan Dan benar-benar melonjak Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar merasa keberatan dengan hal tersebut Banyak perbincangan pada saat ini terdengar tetapi meskipun begitu Tidak ada satupun di antara mereka yang melangkah maju untuk memulai konfrontasi Pada akhirnya semua orang memandang ke arah sosok pria yang baru saja berbicara Pria tersebut pada saat ini menunjuk ke arah mayat yang berada di sampingnya Seolah-olah memberitahu kepada semua orang Banyak orang pada akhirnya memperhatikan mayat yang pada saat ini tergeletak Dapat dilihat bahwa mayat ini baru saja mati dan semua orang pada saat ini mendesis dingin Sementara itu pria tersebut pun segera berkata bahwa kelompok orang ini adalah Sekelompok kecil orang yang datang entah dari mana dari dunia menengah Tim alam link dari alam menengah telah membunuh mereka semua dengan mudah Dan jika semua orang memiliki ketidaksenangan Maka mereka bisa maju dan mereka akan dapat mengikuti teladan dari mayat-mayat ini Tim dari alam link benar-benar tidak akan keberatan membunuh beberapa tim lagi Untuk menambahkan poin dan meningkatkan peringkat Begitu mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang hanya bisa terdiam Ekspresi banyak orang segera berubah karena jika melihat dari mayat orang-orang ini Dapat diketahui bahwa orang-orang ini tidak memiliki kekuatan yang rendah Sementara itu Xiaoyan di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika Xiaoyan melihat pemandangan ini Xiaoyan pada saat ini berpikir jika dibandingkan dengan ilusi sebelumnya Sepertinya di tempat warisan ini akan lebih aman jika mereka berada di hutan gelap Namun karena mereka sudah sampai disini Xiaoyan pada saat ini menyadari Hukum menghormati yang kuat pada saat ini sekali lagi tercermin Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini berkumpul di depan gerbang kota kuno Sebuah suara tiba-tiba terdengar dan suara tersebut tidaklah keras Tetapi suara tersebut seperti guntur yang terdedam bercampur dengan gelombang orijin abadi Suara tersebut berkata bahwa mereka adalah alamling dan pada saat ini tidak berniat mempermeraukan semua orang Tetapi meskipun begitu semua orang pada saat ini harus menyerahkan 100 juta pil orijin abadi untuk dapat masuk Saat malam tiba monster kuat akan muncul di tanah kuno ini dan jika mereka tidak memasuki kota Harga dari 100 juta pil orijin abadi ini benar-benar tidak akan sebanding dengan hilangnya nyawa mereka Mendengar gelombang dari suara tersebut yang berasal dari dalam gerbang Rancang pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan bergumam bahwa ini adalah dosyan bintang 5 Rancang tidak menyangka bahwa tim dengan ruang tingkat menengah seperti alamling ini Juga memiliki orang kuat yang telah melangkah ke dosyan bintang 5 Pantas saja tim ini benar-benar sangat berani menjadi sombong karena ternyata mereka memiliki latar belakang yang kuat Sementara itu di gerbang kota pada saat ini suasana benar-benar berlangsung dengan hening Pada akhirnya seseorang memecah keheningan dengan maju dan segera membayar 100 juta pil orijin abadi sebelum akhirnya memasuki kota Melihat hal tersebut Rancang pada saat ini tidak ingin bertindak gegabah Tetapi ia pada saat ini segera melihat ke arah ke samping Xiaoyan Ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa pada saat ini adik ke sembilan lah yang membuat keputusan Xiaoyan pun menoleh menatap ke arah Rancang dan tersenyum tipis di wajahnya sebelum akhirnya berkata Apakah senior Rancang pada saat ini bersedia menyerahkan 100 juta pil orijin abadi Rancang pun menggelengkan kelapanya dan berkata tentu saja ia tidak mau Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah gerbang kota Dan senyum di wajah Xiaoyan tiba-tiba menghilang Ekspresi Xiaoyan pada saat ini segera berubah menjadi sangat tegas Tim Fearless pada akhirnya dipimpin oleh Xiaoyan segera berjalan lurus menuju ke arah gerbang kota Begitu mereka sampai di pintu mereka segera diberhentikan oleh sekelompok orang dari tim Alam Ling Mereka pada saat ini segera meminta tim Fearless untuk membayar 100 juta pil orijin abadi jika mereka ingin masuk Mendengar hal tersebut tim Fearless pun berhenti dan Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat kelapanya Dengan senyum di wajahnya Xiaoyan pada saat ini segera berkata bagaimana jika mereka tidak ingin melakukan hal tersebut Begitu perkataan Xiaoyan ini keluar banyak sekali mata yang tertarik di sekeliling Sepertinya tidak ada yang mengira akan ada orang yang berkata seperti itu dan berani memprovokasi tim sekuat Alam Ling Tetapi meskipun begitu orang-orang ini menyaksikan dengan kegembiraan ketika menatap ke arah kelompok Xiaoyan Sementara itu pria dengan temperament yang kejam di belakang pada saat ini tiba-tiba menoleh Sosoknya segera berkata apakah mereka pada saat ini benar-benar ingin memprovokasi Alam Ling Setelah selesai berbicara, momentum agung dari dosen bintang 4 segera bergulir berharap untuk menintimidasi kelompok Xiaoyan dan yang lainnya Tetapi meskipun begitu kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak terpengaruh Sementara itu di sisi lain, sosok tersebut pada saat ini lanjut berkata karena mereka ingin mencari kematian Maka tim dari Alam Ling pada saat ini akan membantu untuk membunuh mereka Pria yang dipenuhi dengan aura kekerasan pun segera melangkah maju dengan mata yang berkaca-kaca Niat membunuh yang sangat kuat pada saat ini membuat mereka semakin marah Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini tidak terburu-buru dan panik dengan wajah yang masih terlihat tenang Xiaoyan memandang ke arah Alam Ling dan berkata bahwa Xiaoyan menyarankan mereka untuk berpikir dua kali sebelum mengambil tindakan Begitu perkataan Xiaoyan ini terjatuh ke telinga pria di hadapannya, rasa seperti menginjak wajahnya pada saat ini benar-benar melonjak Penghinaan ini pada akhirnya tiba-tiba membuat ekspresi si pria menjadi semakin marah Pria tersebut pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan dari pemimpin ini hanyalah seorang dosen bintang empat Jika begitu permasalahannya maka bocah tersebut benar-benar akan segera mati di tangannya Setelah selesai berbicara, pria itu pun segera melesat dan melepaskan tinjunya ke arah Xiaoyan Kekuatan dosen bintang empat berisi sumber orijin abadi yang sangat luas dan ganas pada saat ini meninju secara tiba-tiba Sementara itu Xiaoyan tetap tidak bergerak dan hanya menatap dengan tenang ke arah pria yang datang dengan keras ke arah Xiaoyan Ekspresi dingin di wajah Xiaoyan pada saat ini menjadi intens sehingga pada akhirnya ledakan segera terjadi Pada saat bersamaan, sesosok tubuh muncul di belakang Xiaoyan dengan tinju yang siap dihantamkan Sosok ini adalah rancang yang pada saat ini melindungi Xiaoyan dan mengayunkan tinjunya Setelah benturan terjadi pada akhirnya si pria pun segera mundur dengan ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan Sosok pria itu pun segera menstabilkan tubuhnya dan ekspresinya membeku Bagaimana mungkin pria ini bisa menahan kekuatan dasyat rancang yang merupakan seorang dosen bintang? Satu guk besar darah pada saat ini segera dimuntahkan oleh pria tersebut dan kepanikan pada saat ini muncul di matanya Kelompok itu pun pada akhirnya segera mundur dengan ketakutan dan bertanya-tanya dari tim manakah mereka berasal? Semua orang pada akhirnya lebih memperhatikan kelompok Xiaoyan yang baru saja muncul Sosok tubuh besar rancang pada saat ini benar-benar yang paling menarik perhatian semua orang Selain itu ada juga sosok kerangkas Xia Zhenghui dan sekelompok orang lain yang tidak mencolok Pada akhirnya beberapa orang segera menyadari sosok-sosok ini dan bergumam bahwa mereka adalah orang yang mengalahkan aliansi dosen Mereka adalah tim fearless yang merupakan tim legendaris yang berasal dari alam tingkat bawah Begitu kata-kata ini terjatuh ada semburan desisan dingin di sekeliling Saat semua orang melihatkan kelompok Xiaoyan pada saat ini semua mata dipenuhi dengan kekaguman Banyak perbincangan pada akhirnya pada saat ini segera terjadi di antara semua orang yang pada saat ini berkerumun Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok yang merupakan pemimpin dari alam Ling segera keluar Sosoknya bergegas dan berjalan langsung ke hadapan Xiaoyan dan pada saat ini pria tersebut mengenakan mahkota emas ungu di kelapanya Sosoknya pada saat ini segera berbicara kepada kelompok Xiaoyan agar kelompok Xiaoyan memaafkannya Ternyata kelompok ini adalah saudara dari tim fearless dan pada saat ini mereka bisa masuk Sekali lagi ia memohon kelompok dari tim fearless untuk memaafkan alam Ling sebelumnya karena bertindak tidak sopan Sosok itu pun seketika memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Kong Bing yang merupakan kapten dari alam Ling Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terlihat acu-ta'acu dan hanya melirik ke arah Kong Bing Setelah itu Xiaoyan segera memimpin tim fearless untuk segera langsung masuk ke kota perlahan Begitu memasuki kota Xiaoyan pada saat ini melihat banyak bangunan kuno yang terdiri dari susunan batu Xiaoyan berkeliling sejenak sebelum akhirnya mendapatkan tempat kosong sebagai perlindungan Pada akhirnya semua orang segera masuk dan berduduk untuk beristri jahat Xiaoyan berkata kepada semua orang agar semua orang pada saat ini segera beristri jahat Tempat warisan ini mungkin jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan Bersamaan dengan hal tersebut Ding Yue juga pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan dan meletakkan peta miliknya Ding Yue pada saat ini mengkonfirmasi tempat mereka dan menunjukkan arah yang akan mereka tempuh kepada kelompok Xiaoyan Pada peta ini terdapat lima lempeng dan Ding Yue pada saat ini segera menjelaskannya kepada tim fearless Ding Yue berkata bahwa area tempat mereka berada sekarang seharusnya adalah lempeng barat Melihat logo di peta sepertinya titik-titik merah ini seharusnya disebut sebagai tanah warisan Dapat dilihat di lempengan barat saja pada saat ini ada ratusan warisan dan hal itu benar-benar sungguh mencengangkan Xiaoyan dan yang lainnya pun mengangguk mendengar Ding Yue yang pada saat ini menunjukkan titik-titik Dan menjelaskan mengenai peta tersebut kepada semua orang Peta ini adalah peta yang didapatkan Ding Yue dan ini adalah peta sumber daya yang dilelang di rumah lelang bintang Hongmeng Peta ini dapat dikatakan hanya satu-satunya dan hanya dimiliki oleh tim fearless Oleh karena itu tim lainnya hanya dapat mencari warisan tersebut secara acak-acakan di antara tempat yang luas ini Selain itu pada saat ini juga terlihat banyak titik merah yang tersebar di peta ini Ukuran dari titik-titik ini berbeda dan tentu saja titik merah kecil secara alami menandakan bahwa warisannya masih biasa-biasa saja Semakin besar titik merahnya maka tentu saja akan semakin kuat warisan yang dihasilkan Ding Yue pada akhirnya kembali melihat ke arah peta dan segera mulai kembali menjelaskan Ding Yue berkata bahwa titik merah terbesar ini mungkin adalah tempat warisan teratar di wilayah barat Selain itu jika melihat dari peta ini titik merah tersebut tidak jauh dari keberadaan mereka Setelah mendengar Ding Yue berbicara semua orang pada saat ini tiba-tiba menjadi sedikit lebih bersemangat Xiaoyan juga pada saat ini mengamati peta dengan cermat Memang seperti yang dikatakan oleh Ding Yue titik merah itu tidak jauh dari posisi mereka pada saat ini Setidaknya terlihat sangat dekat di peta meskipun untuk jarak sebenarnya masih belum diketahui Sementara itu Ding Yue pada saat ini segera mengungkapkan informasi yang telah banyak ia kumpulkan di bintang Hongbang Ding Yue menjelaskan bahwa dikatakan ada warisan misterius di tempat warisan Letak dari warisan misterius ini tentu saja berada di tengah piringan Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini tercengang sementara Xiaoyan mengerutkan kening Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan khawatir mereka memerlukan sesuatu yang istimewa Agar memenuhi syarat untuk memasuki bagian tengah ini Semua orang pada akhirnya mengangguk dan menyadari tentu saja untuk mencapai tahap tersebut tidaklah semudah seperti yang mereka bayangkan Sementara itu Ding Yue pada saat ini tersenyum dan mengangguk dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar Hanya ada empat tim yang dapat memasuki bagian tengah dan mereka semua tentu harus memiliki kunci kuno agar memenuhi syarat untuk masuk Di bagian tengah ini ada pun siapa yang bisa mendapatkan warisan misterius tingkat atas tersebut Mereka benar-benar harus bertarung dengan empat tim yang tersisa dan hanya pemenang yang akan memiliki kesempatan untuk menyentuh warisan misterius tersebut Tetapi yang menjadi permasalahan pada saat ini adalah dimanakah kunci kuno tersebut berada Bisakah mereka menemukannya dan dimanakah mereka akan bisa mencari kunci tersebut Semua orang pada akhirnya merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk mendengar perkataan dari Ding Yue Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih merenung hingga beberapa saat Xiaoyan pada akhirnya segera membuka mulutnya Xiaoyan berkata bahwa melihat lempeng barat saja telah memiliki lebih dari 100 tempat warisan di sekitarnya Tentu saja untuk menemukan kunci rahasia kuno seperti itu Xiaoyan khawatir benar-benar tidak akan mudah Ding Yue pun menganggukkan kelapanya setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Ding Yue lanjut menjelaskan dikatakan bahwa kemungkinan kemunculan dari kunci kuno ini tidak tertentu Tentu saja semakin besar titik merahnya semakin kuat dari warisannya Oleh karena itu Ding Yue berpikir bahwa semakin kuat warisannya maka akan semakin besar kemungkinan munculnya kunci kuno tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan merasakan bahwa apa yang dikatakan oleh Ding Yue ini memang benar Pada akhirnya Xiaoyan segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini harus pergi ke titik merah terbesar di lempeng barat Mereka harus pergi apapun yang terjadi dan mereka harus memperjuangkan warisan misterius ini Pada akhirnya semua orang bernegosiasi sejenak dan menyusun rencana dan tujuan selanjutnya untuk ditetapkan Setelah itu semua orang segera duduk bersilah dan beristri jahat sejenak serta menunggu fajar tiba Xiaoyan juga duduk bersilah dan menghala nafas panjang dan sekarang setelah memasuki ilusi kedua Kecepatan dari permainan ini benar-benar akan jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan ilusi pertama Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus meningkatkan kewaspadaan dan benar-benar harus bekerja sama dengan sebaik mungkin Xiaoyan pada akhirnya segera menekan pemikiran ini dan memutuskan untuk berlatih Jejak sumber orijin abadi pada saat ini mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan terus-menerus menghangatkan dan memberi nutrisi pada bintang empat di tubuhnya Latihan Xiaoyan ini hanya berlangsung sesaat karena Xiaoyan pada saat ini dibangunkan oleh Zhan Lao Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini berpikir adanya sesuatu yang penting dan tubuh spiritual Xiaoyan segera memasuki pagoda Selama periode ini Zhan Lao jarang muncul karena Xiaoyan telah menggunakan pagoda pemurnian beberapa kali Oleh karena itu semakin sedikit Zhan Lao muncul akan semakin baik dan semakin kecil kemungkinannya untuk terekspos Pada akhirnya setelah Xiaoyan memasuki pagoda Xiaoyan dengan sedikit gugup dan serius segera bertanya kepada Zhan Lao apakah yang terjadi Melihat ekspresi Xiaoyan ini Zhan Lao pun tersenyum dan berkata agar Xiaoyan pada saat ini jangan gugup dan jangan terlalu serius Sekarang kekuatan Xiaoyan telah mencapai level menengah bintang empat dosian dan Xiaoyan memenuhi syarat untuk naik ke lantai ke enam pagoda Mendengar hal ini Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang karena setiap lantai dari pagoda pemurnian ini akan membawa kejutan yang tak terduga Xiaoyan pada akhirnya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan harapan untuk naik tingkat Dengan penuh semangat dan rasa tidak sabar Xiaoyan pun segera bertanya lalu apa yang pada saat ini mereka tunggu Pada akhirnya tubuh roh Xiaoyan pun segera memasuki tingkat ke enam dari pagoda Kelapa Xiaoyan pada saat yang bersamaan berdengung dan penglihatan Xiaoyan menjadi redup serta kesadaran Xiaoyan pada saat ini menjadi kabur Setelah beberapa saat mata Xiaoyan pada akhirnya segera terbuka perlahan Tetapi pada saat ini Xiaoyan tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya dan hanya mata yang bisa melihat sesuatu Hal yang pertama menarik perhatian Xiaoyan adalah kulit putih yang pernah Xiaoyan sembuhkan di benua doki yakni Yunzi Adegan terus berubah dan Xiaoyan pada saat ini melihat adegan pertama kalinya bersama dengan Cailin Setelah itu adegan menampilkan Sun'er, Xiaoki, King Mu'er, Zen'i dan ini adalah cinta di dalam hidup Xiaoyan Ini adalah apa yang pada saat sebelumnya telah dilihat oleh mata dari Xiaoyan Pada akhirnya perlahan-lahan gambar di hadapan Xiaoyan menghilang tetapi pada saat ini banyak suara yang segera didengar Xiaoyan Banyak suara dari orang-orang yang Xiaoyan sayangi pada saat ini segera muncul memenuhi benak Xiaoyan Selanjutnya pada saat ini rasa nikmat keluar dari mulut Xiaoyan dan ini merupakan sentuhan dari orang-orang terkasih Pada saat ini secara bergantian indera Xiaoyan merasakan setiap rasa yang sebelumnya Xiaoyan alami Pada saat ini segala sesuatu di sekitar Xiaoyan benar-benar menjadi sangat jelas Pada akhirnya kesadaran Xiaoyan pada saat ini juga menjadi jelas kembali dan Xiaoyan pada saat ini merasakan perasaan yang sangat kuat Bersamaan dengan hal tersebut suara Zanlo segera terdengar di telinga Xiaoyan ketika ia bertanya apakah Xiaoyan merasakannya Mata Xiaoyan pun bersinar dan Xiaoyan segera mengangguk sebelum akhirnya bergumam bahwa itu adalah kekuatan yang sangat kuat Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya Kekuatan ini hanya muncul setelah Xiaoyan memasuki tingkat ke-6 dari Menara Pemurnian Sementara itu Zanlo pada saat ini segera memerintahkan Xiaoyan untuk segera mencoba kekuatan tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat yang bersamaan energi dengan kekuatan yang sangat kuat meledak di tubuh Xiaoyan Rambut Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berhenti bergerak dan jubahnya mengeluarkan suara gemerisik Yang paling penting pada saat ini adalah aura Xiaoyan naik secara gila-gilaan dengan kecepatan yang sangat cepat Xiaoyan pada saat ini berada di tahap menengah dosian bintang 4 dan pada saat berikutnya Xiaoyan telah mencapai dosian bintang 5 Namun peningkatan ini masih belum berhenti dan kekuatan Xiaoyan terus naik hingga mencapai dosian bintang 6 Naiknya aura Xiaoyan ini masih belum berakhir sampai di situ saja Xiaoyan bisa merasakan energi yang melonjak di tubuhnya dan Xiaoyan tidak bisa menahan untuk berteriak Pada akhirnya ekspresi kegembiraan pada saat ini melonjak di wajah Xiaoyan Perasaan semacam ini benar-benar melampaui semua perasaan yang sebelumnya Xiaoyan rasakan Dan pada saat ini pikiran Xiaoyan meledak seketika Pada saat berikutnya kutil Xiaoyan pun bersinar dengan cahaya putih dan dengan raungan Xiaoyan Pada saat ini kekuatan Xiaoyan benar-benar luar binasa dan telah mencapai level dosian bintang 7 Merasakan kekuatan yang melonjak di tubuh Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan segera melepaskan semua energinya Xiaoyan mengepalkan tinjunya dan melambaikannya dengan keras dan kekuatan yang kuat pada saat ini menyapu seluruh lantai 6 Merasakan kekuatan ini Xiaoyan pada saat ini segera menyadari Bahkan kekuatan bintang 6 jiangnya benar-benar akan dapat dengan mudah dibunuh oleh Xiaoyan Merasakan energi yang melonjak di tubuh Xiaoyan pada saat ini ia bergumam Ini adalah kekuatan bintang 7 dosian dan perasaan ini sungguh menakjubkan Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih bersemangat Zanlao pada akhirnya berkata perlahan agar Xiaoyan menghentikan hal ini Setelah itu ia mengarahkan jarinya ke arah Xiaoyan yang berada di udara Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba seperti bola kempes dan aura Xiaoyan pada saat ini kembali turun ke bintang 4 dosian Xiaoyan pada akhirnya tiba-tiba menetap ke arah Zanlao dengan penuh semangat dan bertanya-tanya dari manakah kekuatan tersebut berasal Menanggapi hal tersebut mata Zanlao pada saat ini hanya beralih ke tengah menara di lantai 6 Di mana ada sebuah kolam di tengah menara lantai 6 Kolam ini terlihat kosong dan ketika melihat hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya apa yang dimaksud dengan Zanlao dengan menunjukkan kolam yang kosong Zanlao pada akhirnya menjelaskan secara perlahan kepada Xiaoyan bahwa ini adalah kolam 6 keinginan Kolam itu baru saja penuh tetapi Xiaoyan pada saat ini segera menghabiskan semuanya Xiaoyan seketika tercengang saat mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zanlao Xiaoyan masih tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan oleh Zanlao dan mengapa kolam ini pada saat ini kembali kosong Melihat ekspresi Xiaoyan yang dipenuhi dengan kebingungan Zanlao pada akhirnya menggelengkan kelapanya dan kembali menjelaskan Zanlao berkata bahwa sederhananya kumpulan 6 keinginan ini akan mengumpulkan kekuatan 6 keinginan Yang disebut dengan kekuatan 6 keinginan adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan fikiran yang baru saja Xiaoyan merasakan Mendengar hal ini pada akhirnya Xiaoyan segera mengerti dan pada saat ini menganggukkan kelapanya Xiaoyan pun terus bertanya lalu bagaimana kolam 6 keinginan ini bisa kembali diisi ulang Zanlao kembali menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa kekuatan 6 keinginan secara alami diisi oleh 6 keinginan Xiaoyan sendiri Setiap energi 6 keinginan akan terisi oleh setiap intra dari Xiaoyan sendiri Ketika kumpulan 6 keinginan ini terisi hingga 100% maka kekuatan 6 keinginan akan dapat dilepaskan kembali Tetapi meskipun begitu waktunya hanya singkat dan paling lama hanya akan bisa bertahan selama 5 menit Mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zanlao, Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi bahagia di wajahnya Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa 5 menit benar-benar agak singkat tetapi itu cukup untuk bertempur Hal itu tidak akan menjadi permasalahan selama Xiaoyan mengeluarkan teknik yang memang dihususkan untuk membunuh dengan cepat Sementara itu di sisi lain, Zanlao pada saat ini tersenyum dan kembali berkata kepada Xiaoyan Zanlao menjelaskan bahwa ini ada hubungannya dengan emosi Xiaoyan Semakin kuat esmosinya maka akan semakin cepat kekuatan 6 keinginan ini terakumulasi Bersamaan dengan penjelasan tersebut pada saat ini Xiaoyan juga menemukan bahwa ada topan muncul di dantian Xiaoyan Tetapi topan tersebut tidak memiliki energi dan berputar dengan sangat lambat Xiaoyan berpikir tampaknya kolam keinginan ini terhubung ke topan di tubuh Xiaoyan ini Oleh karena itu ketika esmosi Xiaoyan melonjak sepertinya kolam tersebut benar-benar akan secara otomatis terisi Sementara itu di sisi lain merasa semuanya sudah diselesaikan Zanlao pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiaoyan Zanlao berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini harus segera keluar karena tempat warisan ini tidaklah sederhana Xiaoyan pun mengangguk tanpa ragu dan pada saat ini tubuh roh Xiaoyan menghilang dari dalam pagoda Xiaoyan yang sedang duduk bersilah pada akhirnya segera membuka matanya Dan hal yang pertama pada saat ini sampai di telinga Xiaoyan adalah semburan suara Xiaoyan sedikit mengurutkan keningnya dan segera berdiri sebelum akhirnya bertanya kepada semua orang apa yang terjadi Semua orang pada saat ini telah berkumpul di hadapan Xiaoyan dan segera menjelaskan sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar Setelah mendengar hal ini Xiaoyan pun melihat keluar dan pada saat ini melihat bayangan hitam yang melintas di udara Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada bola api besar yang keluar dari mulut dari bayangan hitam yang baru saja melintas Ledakan pada akhirnya terjadi dengan suara geras yang benar-benar memecahkan ketenangan malam Xiaoyan pun terkejut setelah melihat pemandangan ini dan berguma mungkinkah ini adalah gelombang binatang buas Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena Xiaoyan tidak menyangka bahwa di ilusi tingkat kedua ini Benar-benar akan ada gelombang binatang buas yang mengerikan Terlebih lagi gelombang binatang buas disini bukanlah jenis gelombang binatang buas dengan kekuatan yang biasa-biasa saja Xiaoyan dapat merasakan bahwa kekuatan dari aura mereka pada saat ini bisa sebanding dengan dosen bintang 2 dan bintang 3 manusia Tampaknya pada saat ini kumpulan dari semua orang yang pada saat ini berkumpul di titik kumpul Benar-benar menarik perhatian dari banyak binatang buas Xiaoyan pada akhirnya segera memerintahkan semua anggota timnya pada saat ini untuk berhati-hati Sampai jumpa di video selanjutnya